Intro Salam Kasih Kristus menyertai kita Kita ada di gerakan membaca Alkitab dalam 365 hari Jadi, jadikanlah membaca firman Tuhan sebagai kebutuhan dalam hidup ini Sebab firman Tuhan adalah kekuatan yang memberi kemenangan Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dari Alkitab, mari berdoa Ya Bapak, tuntunlah hambamu dengan kuasa roh kudus Dan kepada semua yang mengikuti bacaan firman Tuhan dari Alkitab Dimanapun mereka berada Supaya ketika firmanmu dibacakan Ada kuasa roh kudus yang akan menyingkapkan kebenaran firman itu Dan kami dimampukan untuk memahami dan melakukan itu di hidup ini Kedalam kuasa mu yah ala roh kudus hamba serakan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Kita ada di hari yang ke-168 Dan di hari ke-168 ini kita akan membaca dari Masmur 38 sampai Masmur 42 Begini dikatakan Masmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan Tuhan janganlah menghukum aku dalam geramu Dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murkamu Sebab anak panamu menembus aku Tanganmu telah turun menimpa aku Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amaramu Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku Luka-lukaku berbau busuk Bernana oleh karena kebodohanku Aku terbungkuk-bungkuk sangat tertuduk Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita Sebab pinggangku penuh radang Tidak ada yang sehat pada dagingku Aku kehabisan tenaga dan remuk redam Aku merinti karena degap-degup jantungku Tuhan engkau mengetahui segala keinginanku Dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu Jantungku berdebar-debar Kekuatanku hilang Dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku Sahabat-sahabatku dan teman-temanku Menyisi karena penyakitku Dan sanak saudaraku menjauh Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku Memasang jerat Orang-orang yang mengiktiarkan celakaku Memikirkan kehancuran Dan merancangkan tipu daya sepanjang hari Tetapi aku ini seperti orang tuli Aku tidak mendengar Seperti orang bisu Yang tidak membuka mulutnya Ya Aku ini seperti orang yang tidak mendengar Yang tak ada bantahan dalam mulutnya Sebab kepadamu ya Tuhan Aku berharap engkau lah yang akan menjawab Ya Tuhan Allah ku Pikirku Asal mereka jangan beriariah Karena aku Jangan membesarkan diri terhadap aku Apabila kakiku goya Sebab aku mulai jatuh Karena tersandung Dan aku selalu dirundung kesakitan Ya aku Mengaku kesalahanku Aku cemas karena dosaku Orang-orang yang memusuhi aku Besar jumlahnya Banyaklah orang-orang yang membenci aku Tanpa sebab Mereka membalas yang jahat Kepada aku ganti yang baik Mereka memusuhi aku Karena aku mengejar Yang baik Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allah ku Janganlah jauh daripadaku Segeralah menolong aku ya Tuhan Keselamatanku Untuk pemimpin piduan Untuk yudutun Masmur Daud Pikirku Aku hendak menjaga diri Supaya jangan aku berdosa Dengan lidahku Aku hendak menahan mulutku Dengan kekang Selama orang fasik Masih ada di depanku Aku keluh Aku diam Aku membisu Aku jauh dari hal yang baik Tetapi Penderitaanku makin berat Hatiku bergejolak Dalam diriku Menyala seperti api Ketika aku berkeluh kesah Aku berbicara dengan lidahku Ya Tuhan Beritahukanlah kepada ku Ajalku Dan apa batas umurku Supaya aku mengetahui Betapa fananya aku Sungguh hanya beberapa telepap Saja kau tentukan umurku Bagimu hidupku Seperti sesuatu yang hampa Ya setiap manusia Hanyalah kesiasiaan Ia hanyalah bayangan yang berlalu Ia hanya mempeributkan Yang sia-sia dan menimbun Tetapi tidak tahu Siapa yang meraupnya nanti Dan sekarang Apakah yang ku nanti-nantikan Ya Tuhan Kepadamulah aku berharap Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku Jangan jadikan aku Celaan orang bebal Aku keluh Tidak kubuka mulutku Sebab engkau sendirilah Yang bertindak Hindarkanlah aku Daripada pukulanmu Aku remuk Karena serangan tanganmu Engkau menghajar seseorang Dengan hukuman Karena kesalahannya Dan menghancurkan keelokannya Sama seperti gegat Sesungguhnya Setiap manusia adalah Kesiasiaan belaka Dengarkanlah do'aku Ya Tuhan Dan berilah telinga Kepada teriakku Minta tolong Janganlah berdiam diri Melihat air mataku Sebab aku menumpang padamu Aku pendatang Seperti semua nenek moyangku Alikanlah pandanganmu Daripadaku Supaya aku bersuka cita Sebelum aku pergi Dan tidak ada lagi Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Aku sangat menanti-nantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku Dan mendengar teriakku Minta tolong Ia mengangkat aku Dari lubang kebinasaan Dari lumpur rawa Ia menempatkan kakiku Di atas Bukit batu Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian Baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya Dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan Tanya pada Tuhan yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan Banyaklah yang telah kau lakukan Ya Tuhan Alaku Perbuatanmu yang ajaib Dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan dan mengatakannya Tetapi terlalu besar jumlahnya Untuk dihitung Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian Dan korban sajian Tetapi engkau telah membuka telingaku Korban bakaran dan korban penghapus dosa Tidak engkau tuntut Lalu aku berkata Sungguh aku datang Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku Aku suka melakukan kehendakmu Ya Alaku Tauratmu ada dalam dadaku Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar Bahkan tidak ku tahan bibirku Engkau juga yang tahu ya Tuhan Keadilan tidaklah ku sembunyikan dalam hatiku Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu Ku bicarakan kasihmu dan kebenaranmu Tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar Engkau Tuhan janganlah menahan rahmatmu daripada ku Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang Yang banyaknya aku telah terkejar oleh kesalahanku Sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku Sehingga hatiku menyerah Katai aku syukur Syukur Biarlah Bergembira dan bersuka cinta Karena engkau semua orang yang mencari engkau Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu Tetap berkata Tuhan itu besar Aku tidak sengsara dan miskin Tetapi Tuhan memperhatikan aku Engkau lah yang menolong aku Dan meluputkan aku ya Allah ku Janganlah berlambat Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya Sehingga ia disebut berbahagia di bumi Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya Tuhan membantu dia Di ranjangnya waktu sakit Di tempat tidurnya Kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya Kalau aku kataku Tuhan kasihanilah aku Sembukanlah aku Sebab terhadap engkau lah aku berdosa Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku Bilakah ia mati Dan namanya hilang lenyap Orang yang datang menjenguk Berkata dusta Hatinya penuh kejahatan Lalu ia keluar menceritakannya di jalan Semua orang yang benci kepada aku Berbisik-bisik bersama-sama tentang aku Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku Penyakit Jahanam telah menimpa dia Sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi Bahkan sahabat karibku yang ku percayai Yang makan rotiku Telah mengangkat tumitnya terhadap aku Tetapi engkau ya Tuhan Kasihanilah aku dan tegakkanlah aku Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka Dengan demikian aku tahu Bahwa engkau berkenan kepadaku Apabila musuhku tidak bersorak-sorai Karena aku Tetapi aku Engkau menopang aku Karena ketulusanku Engkau membuat aku tegak di hadapanmu Untuk selama-lamanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Amin Ya Amin Untuk pemimpin biduan Nyanyian pengajaran Bani Kora Seperti rusah yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah Jiwaku haus kepada Allah Kepada Allah yang hidup Bilakah aku boleh datang melihat Allah Air mataku menjadi makananku siang dan malam Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku Di mana Allahmu Inilah yang hendakku ingat Sementara jiwaku gundagulana Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia Mendahului mereka Melangkah ke rumah Allah Dengan suara sorak-sorai Dan nyanyian syukur Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan Mengapa engkau tertekan hai jiwaku Dan gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya Penolongku dan Allahku Jiwaku tertekan dalam diriku Sebab itu aku teringat kepadamu Dari tanah sungai Jordan dan penggunungan Hermon Dari gunung Misar Semudera raya berpanggil-panggilan Dengan deru air terjunmu Segala gelora dan gelombangmu Bergulung melingkupi aku Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari Dan pada malam hari Aku menyanyikan nyanyian Suatu doa kepada Allah kehidupanku Aku berkata kepada Allah Gunung batuku Mengapa engkau melupakan aku Mengapa aku harus hidup berkabung Di bawah impitan musuh Seperti tikaman maut ke dalam tulangku Lawanku mencelak aku Sambil berkata kepadaku sepanjang hari Dimana Allahmu Mengapa engkau tertekan Hai jiwaku Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku Berharaplah kepada Allah Sebab aku bersyukur lagi kepadanya Penolongku Dan Allahku Demikian bacaan firman dari Al-Qidab Mari berdoa Terima kasih Bapak Oleh tuntunan roh kudus Hambamu sudah dapat membacakan firmanmu Dari Al-Qidab Dan karena itu biar firman ini Disingkapkan secara terang benderang Kepada semua orang Yang mengikuti bacaan firman ini Dimanapun mereka berada Dan diberkatilah mereka Yang tetap taat tekun setia Mengikuti bacaan firman ini Kiranya dengan mendengar firman Iman percaya kepada Yesus Kristus Semakin bertumbuh dan bertumbuh Terpuji namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Demikian bacaan firman dari Al-Qidab Kasih karunia Allah Yang melampaui segala akal Akan terus menjagai Menolong Memberkati Memberi kemenangan Kepada sudara Kini dan seterusnya Amin Trims Kepada sudara Kepada sudara Kepada sudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.